Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube Sudahkah anda menanam hari ini Sahabat Saya akan membuat Pupuk organik Yang banyak mengandung Unsur harap pospat dan kalium Pupuk ini Digunakan Pada fase generatif Nah Penasaran Apa saja bahannya Yaitu Sebagai berikut Inilah sahabat Bahan yang utama Yaitu sabut kelapa Sabut kelapa ini Banyak mengandung Unsur hara kalium Sahabat Dan unsur pospatnya Unsur pennya Ini adalah Bonggol pisang Nah Ini saya menggunakan Bonggol pisang Yaitu pisang raja Dan usahakan Pilihlah Pisang yang belum Berbuah sahabat Karena Pisang yang belum berbuah Kandungan pospornya Sangat tinggi Bahan yang ketiga Yaitu Ini dia Ini adalah Dekomposer Sahabat Ini M4 Bakteri ini Sangat baik Ya Untuk melakukan Proses fermentasi Untuk mengaktifkan Bakteri yang ada pada M Saya menggunakan Molase Dan yang terakhir Ini adalah Air cucian Beras Sahabat Air cucian Beras ini Saya kumpulkan Ya Sebanyak Kurang lebih 20 liter Sahabat Bisa Ya Ini Mengumpulnya Setiap hari Atau Minta Sama tetangga Ya Dikumpulkan Sampai 20 liter Dan Sabut kelapanya Ini Kurang lebih Saya memakai 2 kilogram Dan Ini Satu Bongo besar Ya sahabat Nah Langkah-langkahnya Yaitu Ini Di Cincang Sahabat Atau Sahabat Tani Yang punya Blender Dipotong Kecil-kecil Di Blender Kalau Saya Memilih Ini Saya Rajang Tipis-tipis Ya sahabat Ini Ya sahabat Ini Ini adalah Ukuran Ya Pertama-tama Kita Ambil Molasenya Kurang lebih 50 mili Untuk Air cucian beras Sebanyak 20 liter Ini Sahabat Sebanyak 50 mili Kita Tuangkan Ke Dalam Air Cucian Beras Ini Kita Aduk Sampai Benar-benar Larut Sahabat Ini Sebagai Aktifator Atau Makanan Untuk Sahabat Bakteri Yang ada Pada M4 Nah Setelah Tercampur Secara Homogen Lanjut Kita Tuang M4 Sahabat Sebanyak 50 mili Nah Ini Sahabat M4 Kita Tuang Lanjut Kita Aduk Ini ya Sahabat Nah Lanjut Kita Masukkan Lagi Ini Ini Adalah Sabut Kelapa Sebanyak Kurang Lebih 2 Kilo Kita Masukkan Lanjut Ini ya Sahabat Bonggol Pisang Yang Sudah Saya Cacah Halus Ini Tipis Tipis Ya Ini Saya Masukkan Nah Nanti Usahakan Ya Sahabat Nanti Terendam Semua Semua Sudah Tercampur Rata Dan Sabut Kelapanya Ini Saya Balik Saya Taruh Paling Bawah Sahabat Karena Apa Sudah Ini Mengapung Ya Lanjut Kita Tutup Dan Taruh Di Tempat Yang Gelap Sahabat Taruh Tepa 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 Taruh Nanti Tepa Terakhir Taruh Tepa Taruh Tepa Organik cair ini bisa kita gunakan setelah di fermentasi kurang lebih 14 hari. Terima kasih telah menonton!